Sebagai sekolah swasta juga kita tentu harus mengedepankan kegiatan-kegiatan yang lain Termasuk ekstra kurikuler, kita ada ekstra kurikuler kalau ke olahragaan itu ada handball Ada bola tangan ya, terus ada tenis meja, badminton juga Terus kita kegiatan permuka, ada kegiatan ekstra kurikuler menari juga ya Menari tradisional dan seterusnya Nah selain itu kita punya program-program yang khas SMA Kapuas Seperti ada Jumat berbagi ya, jadi setiap pagi itu kita ada berbagi berkah Siapa saja boleh ambil, itu sumber makanannya itu dari guru, dari beberapa orang tua siswa Bahkan ada yang ikut memberikan sumbangan untuk diberikan kepada masyarakat sekitar yang mengambil Nah terus kita juga ada ekstra kurikuler IT Teknologi informasi yang lebih fokus kepada misalnya mempelajari tentang teknik-teknik desain gratis dan lain-lain Terus kita lebih mengedepankan tentang SMA berbasis kewirausahaan Nah jadi kita lebih mengedepankan kewirausahaannya di sekolah ini Oke kalau untuk mengasah kewirausahaan dari adik-adik kita ini seperti apa Pak kegiatan yang ada di sekolah? Nah kita beberapa waktu ada kunjungan juga ya Kunjungan ke beberapa lokasi kewirausahaan di Kota Pontianak Bahkan beberapa kawan-kawan yang punya skill kemampuan kewirausahaannya kita undang untuk ke sekolah memberikan pelatihan atau memberikan motivasi kepada anak-anak Misalnya kita ada juga dengan kawan-kawan pembuat kue, pembuat kerajinan Nah itu kalau berkesempatan siswa yang kita bawa ke lokasi biasanya kita pergi ke sana Nah tetapi ada waktu-waktu tertentu beberapa di antara mereka yang datang ke sini memberikan contoh-contoh pelatihan Kepuas ingin menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan Yang menyenangkan jadi sekolah bukan menjadi ajang hanya duduk diam saja Tetapi mereka keluar dari sekolah berharap bukan hanya mendapat ijazah tetapi juga butuh ada sesuatu Jadi yang dikenangnya itu bukan hanya ijazahnya saja Tapi ketika di sekolah belajar ada yang melekat Kenangan-kenangan Saya juga suka mengenang masa-masa lalu sebelumnya SMA, SMP gitu kan Nah itu jadi termasuk mungkin mereka Oh waktu saya di sekolah itu saya belajar bikin bakul misalnya Walaupun kita SMA ya walaupun kita SMA tapi tidak ada larangan untuk kita sedikit berinovasi membuat skill kepada anak-anak Karena bagaimanapun juga di SMA itu ada kurikulum ada mata pelajaran kewirausahaan juga sebenarnya kan prakarya Prakarya itu kan sebenarnya ada hasilnya gitu Nah semangka puas fokus kepada itu Oke baiklah demikian cerita-cerita tentang tenaga dari SDM sendiri gimana Pak? Alhamdulillah Mbak ya kita punya pengajar tenaga pendidik yang berlatar belakang sarjana minimal ya Pendidikan sarjana sesuai dengan bidang masing-masing Nah jadi misalnya mengajar ekonomi berarti sarjana pendidikan ekonomi Yang sarjana fisika mengajar mata pelajaran fisika dan sebagainya Jadi 100% kita punya tenaga pendidik yang berlatar belakang linier dengan mata pelajaran yang diajar, yang diampu Banyak terima kasih Pak karena sudah banyak mendapatkan informasi mengenai SMA, swasta kapuas ini Mudah-mudahan saja apa yang Bapak harapkan untuk sekolah ini tentunya bisa tercapai ke depannya dan semakin maju lagi Amin Tidak hanya untuk tenaga pengajar tapi juga untuk generasi-generasi pemuda bangsa kita Mahasiswa-siswa yang ada di sini semoga ke depannya bisa menjadi penerus bangsa yang luar biasa Ya sahabat kreasi jangan kemana-mana Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati